Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya di-share sebuah video yang menunjukkan di situ, di video itu ada seseorang yang ngatain Buya Arozi ini seperti dukun yang berkedok ustad. Tetapi yang ngatain ini justru tidak tahu kalau ustadnya sendiri juga melakukan hal yang demikian. Nah coba kita simak dulu bagaimana dia ngatain Buya Arozi. Sekarang ini Buya Arozi ini sudah banyak yang datang. Kemudian minta didoakan airnya gitu ya, agar bisa menimbulkan penyakit dan lain-lain. Nah ini seperti seakan-akan yaitu seorang dukun yang berkedok ustad. Dia mengatakan bahwa Buya Arozi ini seperti dukun. Emang ya kaum wahaboy ini selalu nggak terima jika melihat ustad lain berperilaku apapun. Ini selalu nggak terima. Nah tetapi ini ada yang lebih tega lagi ketika dia ini ngatain dan juga menuduh bahwa Buya Arozi ini dibisiki oleh iblis. Kira-kira seperti ini cara ngomongnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Buya Arozi ini itu memang ya teman-teman apa yang disampaikan di usaha doktor keranda ini ya. Mereka ini memiliki sunah-sunah tersendiri ya. Seperti yang tadi itu. Dan mereka ini dibisikin oleh iblis-ibis gitu ya. Memang menyakitkan ya kalau didengar ini menyakitkan di telinga. Kalau dikatakan mungkin bekerja sama dengan iblis lah. Dibisiki oleh iblis lah. Itu menyakitkan di telinga. Nah tetapi dia ini tidak sadar bahwa ustadnya dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Nih videonya. Air yang tadi di tiyo bisa dipakai ya. Air ditaruh sedikit di telapet tangan. Terus diusapin di wajah temannya misalnya. Siapa lagi? Coba kalau sudah gantian. Mana kemarin yang suami istri? Yang bapak? Pak? Bapak ya? Pak masuk tengah-tengah Pak coba. Yang pakai baju beratik. Tengah-tengah. Bapak masuk tengah-tengah. Bapak sama di tempat perempuan kita. Buat kita istrinya mana? Masuk tengah-tengah. Ini apa Mas Fateh? Ini apa? Menggunakan air yang sudah di tiyo untuk melakukan sebuah ritual juga. Ini apa? Nah ini sebenarnya bukti bahwa mereka sendiri sebenarnya melakukan hal yang mirip. Mirip ya tidak sama. Mereka melakukan hal yang mirip. Tetapi kalau itu dilakukan oleh kelompok di luar mereka, di luar Wahaboy, mereka enggak terima. Tetapi dia enggak tahu kalau ustadznya sendiri juga melakukan hal yang serupa. Kan sama aja ya. Tapi selain itu Mas Fateh ini juga menuduh Buya Arozi ini yang mengklaim dirinya. Jadi Mas Fateh ini menuduh Buya Arozi mengatakan bahwa Buya Arozi ini mengklaim dirinya itu seperti wali yang penuh dengan karomah. Seperti inilah tuduhannya. Seharusnya ya Arozi hasil ini yang mengatakan kepada jamaahnya agar meminta doanya kepada Allah SWT. Jadi jangan menganggap dirinya ini seperti berkitar omah, tidak menjadi wali dan lain-lain. Ini sama aja fitnah ya teman-teman ya. Jadi kaum Wahaboy ini sukanya menyimpulkan sesuatu semau mereka sendiri. Menyimpulkan sesuatu semau mereka sendiri untuk menjatuhkan ulama lain di luar Wahaboy. Padahal kalau kita ini mendengarkan Buya Arozi berbicara, ini sebenarnya beliau ini juga tidak mau dianggap seperti wali. Tidak mau dianggap dengan penuh keistimewaan, penuh karomah. Buya Arozi sebenarnya nggak mau seperti itu. Nah seperti ini pernyataan Buya Arozi. Tapi nggak berani lagi abis itu, ketakutan abis itu. Takut suwal adab, takut disembah semua orang gitu. Wajar. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah itu wajar. Karena yang kelihatan lah mereka bukan. Nah jadi seperti itulah ya pernyataan dari Buya Arozi. Dimana beliau ini sebenarnya bercerita. Dulu pernah mengalami ketika melihat kucing yang sedang sekarat, beliau ini berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kucingnya itu. Nah kok kebetulan kucingnya setelah itu sehat ya. Kucingnya setelah itu pulih kembali. Tetapi Buya Arozi ini juga tidak mau dianggap istimewa seperti itu. Makanya beliau berhenti. Agar apa? Agar beliau ini tidak diistimewakan. Biar beliau ini tidak disembah-sembah. Biar beliau ini tidak disamakan dengan Nabi Isa. Nah tetapi ada yang komentar. Wah ini adminnya Tantos Golden ini nggak tahu apa-apa. Yang penting membela Buya Arozi. Bukan. Bukan seperti itu. Saya hanya tidak mau memfitnah Buya Arozi. Saya tidak mau memfitnah Buya Arozi seperti itu. Karena beliau sendiri pun juga mengakui bahwa beliau tidak mau disembah-sembah. Beliau tidak mau diistimewakan. Daripada sok tahu tetapi akhirnya memfitnah orang. Kan mending tidak memfitnah. Iya kan? Karena apa? Karena bahaya loh kalau kita itu sok tahu menyimpulkan sendiri apa yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi itu justru menjatuhkan orang. Kan dosa. Kalau memang tidak sealiran ya sudah lah. Nggak usah menganggap kamu itu orang yang paling benar. Kelompokmu orang yang paling benar. Jangan seperti itu. Jangan sampai menganggap orang lain juga selalu salah. Jangan seperti itu. Jangan pernah mengklaim sebuah kelompok ya. Kelompokmu itu yang paling sunnah. Apakah kamu lupa Mas Fatih? Dengan perkataan Pak Jawas. Bahwa kalau kamu berdoa di kuburan meminta kepada mayit itu adalah sebuah bid'ah. Nah apakah kamu lupa? Nah sekarang ketika orang lain meminta barokah doa. Meminta doa. Lebih tepatnya orang-orang itu mungkin kerabatnya Bu Ya'arhoji itu meminta doa dari seorang ulama. Dari seorang yang soleh. Jadi meminta doa kepada orang soleh. Apakah itu juga kesalahan? Apakah itu juga bid'ah? Bukankah Pak Jawas dulu pernah mengatakan janganlah kamu meminta doa di kuburan. Berdoa minta kepada mayit. Mintalah kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Nah di video itu orang-orang atau mungkin itu kerabatnya Bu Ya'arhoji itu juga minta doa. Minta didoakan oleh Bu Ya'arhoji. Nah itu pun juga masih kamu anggap salah. Padahal Pak Jawas mengatakan hal yang seperti itu. Sebenarnya maumu ini apa sih Mas Fateh? Kalau orang yang sebenarnya mungkin perkataannya atau perilakunya ini sesuai dengan Pak Jawas. Tetapi dia bukan kelompokmu. Itu masih kamu salahkan juga. Sebenarnya maumu ini apa? Saran saya nih Mas Fateh, saran saya. Yuk kita ngaji kepada guru yang benar. Kepada ustadz yang benar. Biar apa? Biar kita ini tidak mudah menyalah-nyalahkan orang yang tidak sealiran dengan kita. Apalagi itu seorang ulama. Jangan sampai kita ini menyalahkan ulama demi kepentingan kita sendiri. Padahal kita juga belum tentu paham dengan kejadian yang seperti itu. Nah mari kita ngaji bersama Gus. Bersama Kiai, Ahlu Sunnah. Seperti Gus Bahak. Nah seperti Gus Bahak. Biar apa? Biar ilmunya Gus Bahak ini juga menular ke kita. Ilmunya Gus Bahak itu ilmu tinggi. Tetapi beliau tidak pernah untuk mencari kesalahan orang lain. Beliau ini menyampaikan ilmu yang juga sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah selain kita mendapatkan ilmunya Gus Bahak. Ilmu tentang hukum Islam. Ilmu tentang fekeh. Kita juga mendapatkan manfaat. Seperti kita ini akan menjadi orang yang juga tidak merasa diri kita paling benar. Nah itu juga ilmu yang disampaikan oleh Gus Bahak. Memang Gus Bahak itu ilmunya tinggi. Tetapi beliau itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Demi kepentingannya Gus Bahak. Jadi kalau kita ngaji bersama orang-orang Ahlu Sunnah seperti itu. Kita pun juga akan ketularan ilmunya. Menjadikan kita orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan ulama. Kalau diterus-teruskan seperti Mas Fateh itu. Itu miris teman-teman. Itu miris. Makanya mulai sekarang saya mengajak kalian untuk mempertimbangkan. Apakah ulama-ulama atau orang-orang seperti Mas Fateh Wahaboy ini lebih baik dari orang-orang Ahlu Sunnah seperti Gus Bahak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.